Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Luansa Priyangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Buntut dari penggerbegan yang dilakukan oleh warga terhadap kepala desa Kertaharja yang diduga melakukan mesum dengan perempuan yang keseharian sebagai perawat sesmas di wilayah Kabupaten Ciamis berbuntut panjang Badan Permusawaratan Desa atau BPD Kertaharja menyikapi persoalan tersebut dengan menggelar musawarah luar biasa yang bertempat di Aula Desa Kertaharja Kecamatan Cijengjing Tepukatun Ciamis Jawa Barat pada Senin 24 April 2023 Hadir dalam kesempatan tersebut Ciamat Kecamatan Cijengjing, Tapuasik Cijengjing, dan Ramil Kepala Desa Ketua MUI, Ketua BPD, Ketokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketokoh Pemuda, serta Perwakilan Masyarakat Desa Kertaharja Dari Ciamis Jawa Barat, Dede Irwan Muasa Priyangan hadir untuk Anda Jadi masalah yang diduga perselingkuhan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kertaharja Itu sudah clear Alhamdulillah Jadi sejak kejadian pertama digerebek dan diserahkan ke polsek oleh masyarakat Cijengjing Kemudian ini tindaklanjuti pada hari ini Senin tadi pagi jam 9 kita mengadakan musawarah Yang dihadiri oleh muspika mulai dari ke polsek dan namil samat Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, Sedesa Kertaharja Alhamdulillah diperoleh kesepakatan, ya solusi pemecahan masalahnya Jadi Kepala Desa Kertaharja mengumurkan diri secara terhormat Situasi Alhamdulillah dalam keadaan kondusif Jadi ini sebagai wujud pertanggung jawaban Kepala Desa terhadap masyarakatnya Nah, imbauan kepada masyarakat gimana, Dan? Jadi imbauan kepada masyarakat, marilah kita sama-sama menjaga kondusifitas Karena masalah sudah clear, tinggal menunggu proses secara administrasi Kepala Desa Kertaharja Jadi mungkin berikutnya nanti diserahkan ke pemerintah daerah Nah, ada pun masyarakat yang kontrak maupun yang pro Marilah kita bersatu kembali membangun Desa Kertaharja Agar lebih maju, lebih baik ke depannya Terakhir harapannya dan ke depan? Harapannya Desa Kertaharja tetap normal Bisa melaksanakan pelayanan seperti biasanya Karena bagaimanapun operasional di desa tetap harus berjalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan kejadian tadi siang Desa Kertaharja Terkait mesawarah desa Yang sudah dilaksanakan oleh BPD Dengan menghadirkan berbagai unsur Baik dari LKD Dari unsur korokopim Cama-cama-cama Tanti Jenjing, Pak Cama Pak Danrami dan Pak Krakosek Juga dari unsur masyarakat, pokok masyarakat Dan dengan kesimpulan akhir Bahwa seluruh Mersawirin sepatat untuk Memohon dengan sana Kepala Desa Karena beberapa kali sudah mengingatkan Untuk tidak menguangi kembali perbuatannya Dan juga sudah dibuat pernyataan Setelah beliau melanggarnya Maka dengan Musyawarah tadi Dari musyawirin sudah disampaikan Dan Pak Kuku pun, Pak Kades pun Di hadapan musyawirin semua Mengakui kesalahannya Dan beliau pun dengan tidak adanya tekanan Dengan niat yang ikhlas Beliau menurutkan diri Dari perjabatan Kepala Desa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!